Tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan, apalagi hanya satu putaran. Yang kedua, angkanya Rilcon ini masih 5 persen, masih jauh dari kemenangan. Aura ini harus aura penang, jadi sama-sama. Baru lihat Kue Kone, belum apa-apa, Kue Kone itu sama dengan survei. Ya kan, harus yakin begitu. Kami mau nyobrol, Pak. Kami hanya menggunakan hak sunyi, Pak. Iya, tidak bisa, karena bukan kami tradisi, Pak. Pak, jangan keras, Pak, begitu. Iya, masalahnya kita mau nyobrol. Iya, tapi kalau bukan aturannya seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya, teman-teman semua, sampai hari ini tidak antih-antinya kita harus tetap berdoa dan selalu meminta kepada Allah atas keadilan dalam pemilu 2024 ini. Dimana kita semua menginginkan tidak adanya kecurangan ya. Jujur dan adil, itu yang semua masyarakat harapkan. Dan teman-teman semua, saat ini masih dalam perhitungan Kue Kone yang dimana masih sama dengan survei-survei yang sebelumnya. Jadi ini belum fix ya. Jadi para simpatisan pendukung amin, jangan dulu merasa lemas. Jangan dulu merasa kalah, karena belum ada yang kalah dan belum ada yang menang. Ini baru quick con, teman-teman semua. Bisa diubah-ubah. Nah, nanti kita tunggu real con-nya dari KPU langsung. Maka dari itu, kita semua harus terus mengawal suara agar tidak ada suara yang hilang ataupun suara yang ditambah-tambah. Ya, tapi teman-teman semua ada juga ya di webnya KPU atau apa itu ya. Jadi input suaranya itu berbeda, teman-teman semua. Ada yang ditambahkan, ada juga yang dikurangi. Ya, nanti akan gue share ya videonya. Dan juga banyak juga ya pemilih amin di beberapa daerah justru unggul 80-90% juga. Tapi kenapa di quick con-nya justru jauh banget gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan juga untuk kita semua. Ya, teman-teman semua nanti ada penjelasan juga ya dari pakar-pakar tim amin dan juga dari Bung Roki Gerung. Begitu juga dari para netizen. Maka dari itu jangan skip-skip videonya. Kita pantengin, kita jaga terus suara ini agar kita bisa mendapatkan perubahan ya teman-teman semua. Tapi teman-teman semua, perjuangan kita ini tidak sia-sia teman-teman semua. Walaupun nantinya akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terima saja ya teman-teman semua. Dan kita berdoa nantinya siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia ini bisa membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju, kuat, dan bisa sejahtera masyarakatnya. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, para penjaga kewarasan. Saya ingin menjelaskan secara live informasi mutakhir mengenai perilahan suara. Salah satu hal yang sangat penting, belum ada yang bisa mengklaim kemenangan. Karena quick count itu bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Dan ingat bahwa kemenangan itu dalam pasal 6A dicantakan bahwa dia harus 50% persatu dan menang di 50% di 20 suara ini. Jadi itu syarat-syarat kemenangan. Dan quick count bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Yang kedua yang jauh lebih penting, mari kita lihat data pemilu. Baru sekitar 5,47% TPS. Dan itu hanya kira-kira 5% dari 820-161 TPS. Jadi datanya masih kecil sekali. Dan tidak bisa itu diklaim kemenangan. Mari kita lihat di datanya Amin. Data Amin yang ini menjelaskan bahwa TPS yang masuk itu yang sudah dimasukkan itu 5,41%. Dan TPS yang masuk itu suara masuknya 8.412.000. Dari keseluruhan 820 lagi-lagi ini hanya 5,41%. Angkanya bisa dilihat di situ. Anies Mohaimun ada di 34,77%. Sedangkan Pablo Gibran hanya 53,1%. Sedangkan Ganjar Mahfud hanya 12,13%. Apa yang bisa dilihat di sini? Satu sekali lagi, tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan. Apalagi hanya satu putaran. Yang kedua, angkanya real call ini masih 5%. Masih jauh dari kemenangan. Itu sebabnya yang perlu dilakukan adalah tiga hal. Satu, teman-teman yang menjaga TPS, yang menjaga perhitungan atau rekapitulasi harus tetap bersemangat. Karena kecurangan masih terus terjadi. Dan ini kita harus hati-hati. Kedua, yang juga sangat penting, kita harus menjaga semangat. Karena persoalannya masih panjang. Jangan buru-buru patah semangat. Kita harus tetap bersemangat. Dan di ucapkan terima kasih kepada seluruh upaya yang selama ini dilakukan dan untuk memastikan bahwa perubahan memang sangat mungkin akan terjadi. Bagian penting yang juga harus dikemukakan oleh teman-teman, teman-teman suara sah yang akan dijadikan dasar kemenangan itu adalah suara dari rekapitulasi hasil KPU. Dan kalau kemudian kita bisa menurunkan angka 53 persen ini menjadi 49 persen, itu artinya dua putaran. Dua putaran masih mungkin terjadi dan plan kemenangan belum bisa dilakukan. Inilah kewarasan kita. Dan ini dilakukan pada jam sekarang 21.12. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tetap ya harus jaga kewarasan. Jaga semangatnya. Jangan lemah. Jangan merasa kalah dulu. Perjuangan belum selesai. Oke, kita lanjut lagi videonya. Jadi tolong, aura ini harus aura penang. Jadi jangan... Iya, Pak. Baru lihat kuekkon. Belum apa-apa. Kuekkon itu sama dengan survei. Iya. Ya, kan. Terus yakin begitu. Kita lihat riokon nanti kan. Kalau kalau riokon masih kita salah atau kalah, baru kita ke situ. Jadi sekarang jangan terus hatinya kita... Ini... Saya ketemu orang di depon. Gimana? Gimana? Martawan saya jepin lagi tadi. Siap. Gimana? Semangat kita. Oh, masih baru apa itu kuekkon-kuekkon sama dengan survei. Nah, begitu. Jadi jangan khawatir. Selama kita bisa meyakinkan. Saya yakin lah. Pak Arimah dan semua kutani yang ngerti urusan itu bisa meyakinkan. Kalau kita nanti sampai KMK. Misalkan seperti itu. Banyak lagi yang mau bantu kita. Saya dari tadi sudah ditilpunin. Orang-orang hukum itu. Wah, saya siap bantu, Pak. Mau ketemu dulu. Nanti saya ketemu. Ya, Pak Arimah. Jadi intinya buat saya. Saya dengan senang ya. Di sini ketemu punggawa-punggawa hukum ini. Jangan lemes. Harus bangkitkan semangat kita. Supaya aura menang kita tampak kalau kita tuh. Nah, lemes. Ya. Gitu ya. Jadi semangat. Jangan ada wajah murah. Ya, mas gitu. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Fritz Alorboik. Menghimbau kepada semua teman-teman pendukung Amin. Agar jangan dulu percaya kepada lembaga survei. Bahwa survei yang dipakai untuk mengugur kemenangan itu menurut saya belum tentu benar. Oleh karena itu, tunggu hasil keputusan KPU. Biarkanlah mereka bahagia. Lalu mengklaim dan mendeklarasikan diri bahwa sudah menang. Tetapi sesungguhnya, data itu semua belum masuk baru 1% atau 0%, mereka sudah mengklaim bahwa sudah menang. Itu kan hak prerogatif mereka. Kita tidak usah protes. Kita tetap fokus bahwa percaya kita itu menang. Ya, teman-teman semua. Ingat, kawal TPS, data-data itu segera dirampungkan, dikumpulkan, lalu kirim ke kami untuk kami satukan dan kita proses selanjutnya. Ingat, tadi Pak Anies juga menghimbau agar kita tunggu hasil keputusan KP. Mereka deklarasi itu berdasarkan data dari mana. Kita juga punya data sendiri nantinya. Jadi kita tunggu, partai juga sementara bergerak. Saksi-saksi TPS juga sementara bergerak. Nah, jadi kesimpulan saya adalah kita tunggu hasil keputusan KPU. KPU akan mengumumkan apa itu dulu. Tetapi ketika ada kecurangan, maka kita akan lawan. Lawan kecurangan, kita geruduk KPU, kita demo besar-besaran. Sekian dan terima kasih, Frit Alorboi. Assalamualaikum, sahabat pejuang 01 dan 03. Harap tenang, harap tenang. Yang ditayangkan di TV dan di website-website kebanyakan itu adalah quick count, itu sampling. Mirip dengan survei yang mereka lakukan sebelum pemilu. Jadi wajar kalau hasilnya mirip dengan yang mereka rilis sebelum pemilu. Yang kita tunggu adalah real count dari KPU. Nah, dari KPU itu dibiayai oleh negara. Mereka harus tampilkan data-datanya di website KPU. Tapi hari ini, sampai detik ini masih down, tidak bisa diakses. Jadi apa yang terjadi, kita tunggu aja hasilnya seperti apa sampai website KPU menayangkan hasilnya secara sempurna sampai 100%. Oke, semangat! Terbukti di beberapa daerah, itu Amin menang. Tapi kok kenapa ya? Ada indikasi kecurangan kelihatan ini. Kok di quick count? Sangat jauh sih ini, kan ya? Haha, quick count itu bisa dibayar. Iya kan? Belum selesai pertarungan ini. Hahaha! Masih bisa tawakan gua? Gua mau tawa terus! Hahaha! Tetapi ada hal yang mungkin kita mau pertanyakan. Yang menang siapa sebetulnya? Prabowo atau Gibran? Hahaha! Ini asik nih, asik nih. Karena kalau kita membayangkan proyek yang dijalankan oleh Pak Jokowi sebagai ketua tim penangan, pasti yang menang adalah Gibran. Apapun orang menduga dan dengan kecurigaan apapun, tetap Jokowi menganggap bahwa yang harus lead nanti adalah Gibran. Supaya Gibran bisa dipersiapkan untuk pemilu berikutnya, kan? Jadi Pak Prabowo sebetulnya, jadi semacam roket yang membawa satelit untuk tiba pada orbit itu. Nah, biasanya roket itu setelah dia bawa satelitnya tiba-tiba di orbitnya, ya roket itu kemudian mempakar dirinya sendiri tuh. Dan itu nasib dari roket. Tetapi justru dengan pengetahuan itu, Pak Prabowo akan mengantisipasi. Di dalam beberapa bulan ke depan misalnya, Gibran itu melampaui elektrisis Prabowo. Bukan mesti uji juga, kan? Apakah Gibran akhirnya memperolektabilitas di atas Pak Prabowo setelah mulai memerintah itu? Soalnya dari itu akan menimbulkan semacam ketegangan baru di kalangan Gerindra. Tapi kita mesti pastikan bahwa Gerindra tentu akan menjaga diri, supaya bagaimanapun politik sudah berlangsung, setelah menang maka orang mulai menghitung gerakan Jokowi berikutnya apa itu? Mau masuk lebih jauh dengan portofolio yang diusulkan? Mungkin separuh kabinet akan diminta oleh Jokowi itu. Tapi Gerindra sebagai partai yang sudah berkuasa melalui presidenya tentu akan hati-hati tuh. Karena bagaimanapun setelah terpilih, selalu ada jarak antara election dan decision. Yang hasil election ini bisa berbeda dengan hasil decision. Karena komposisi-komposisi di Kubu Prabowo juga akan makin menunjukkan permintaan yang signifikan. Golkar pasti akan minta kursi lebih banyak atau PAN, segala macam. Jadi kelihatannya akan ada dinamika baru di dalam posisi kemenangan Pak Prabowo hari ini. Kita bilang aja menang, karena memang susah untuk menggugat lagi itu. Karena itu faktanya. Walaupun tentu hak dari Ganjar dan Amin untuk memulai satu proses dan mengumpulkan data-data itu. Saya kira untuk sementara kita bisa duga, Gerindra bersiap untuk memulai memikirkan pintu-pintu mana yang harus dikunci. Supaya Gerindra itu tetap di dalam public policy dan pembuatan kebijakan kabinet dan bukan Jokowi itu. Sebab kalau Jokowi yang menentukan portfolio itu artinya Pak Prabowo makin lama atau dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan diposisikan sebagai sekedar pembawa Gibran itu. Bukan Prabowo yang lead, tapi Prabowo sekedar jadi roket untuk membawa satelit keluarga Jokowi. Nah jadi kalau menurut pengamatan Bang Roky Gerung malah justru setelah nanti Pak Prabowo jadi akan ada nih antara Prabowo dan juga Gibran. Bisa dibilang pertarungan halus mungkin ya. Ya oke teman-teman semua pokoknya intinya kita jangan lemas dulu, jangan merasa kalah dulu karena belum ada yang kalah, belum ada yang menang. Kita harus tunggu real con dari KPU langsung ya teman-teman semua. Dan ini semua tim dari Amin juga menjaga suara-suara ini agar tidak ada manipulasi ataupun kecurangan di dalamnya. Oke teman-teman semua coba kita lihat ya ini ada beberapa ya. Ini nggak tahu nih kenapa KTP di daerah lain nggak bisa ngoblos di daerah lainnya gitu. Apa emang benar seperti itu atau gimana gitu ya dan ada kecurangan yang lain. Coba kita lihat ya videonya. Prabowo bukan nggak dapat-dapat ini satu tapi nggak cukup bagi Gibran. Cuma untuk Prabowo saja satu biji jadi Gibran nggak dapat. Jadi nggak apa-apa yang satu itu bagi dua untuk Gibran. Lah lah ini gimana ini? Gimana nih konsepnya ini? Coblo sendiri nih. Oke kita lanjut lagi videonya. Kakak tau ngejauh saya nggak bisa milih ya. Nggak, iya saya rekam. Saya orang Indonesia Kak ya, saya punya hak suara. Nah di mana-mana, di daerah manapun Kak ya, untuk presiden itu bisa dipilih. Cuma di sini ini namanya penjajahan. Sini KTP saya Kak, ini penjajahan namanya. Oke Kak, ini KPP ini saya viralkan ini, wajib saya viralin. Iya. Perusannya kami, Bawas dulu bagaimana, Bawas dulu? Bawas dulu, Bawas dulu. Dari tadi ibu diam. Ini kami mau nyobrol, Pak. Ini kami hanya menggunakan hak suatu yang terang ini. Iya tidak bisa, karena bukan KTP di sini, Pak. Jangan keras, Pak. Jangan keras, Pak. Begitu. Iya, masalahnya kita ngomongin. Iya, tapi kalau bukan aturannya seperti itu, Pak. Jangan main bentang, Pak. Ini PPS Desa. PPS Desa, Pak Tuhia. Tidak bisa, Pak. PPS Desa ini. Tidak bisa begitu. Kenapa, Kak? 何aka? Jangan abas tunjuk-tunjuk begitu, Pak. Ini PPS Desa, PPS Desa. Tidak bilang A. Tidak bisa begitu, Pak. Kenapa begitu? Tidak bisa begitu, Pak. Ini PPS Desa Watre. Ini PPS Desa 빠른ım Park Tuhia ini. PASTRD S SKYMus? Tidak bisa menghilangkan orang. Tidak bisa menghilangkan orang ini. Tidak bisa begitu. tuh suara-suara sebanyak itu mau kemana kita semua tuh nggak dibolehin milik Oh toh-toh sebanyak itu kemana tuh siapa yang nyoblos ntar kan dia tutup nih nih di Karawaci di Macbox ditutup tuh nih tadi lebih rame lagi guys nah sebanyak itu nggak ada tuh yang milih kan dibawa pulang deh siapa yang nyoblos nggak tahu di TPS 32 Kecamatan Bojonggede Kelurahan Pabuaran terdapat ketidaksesuaian data dimana dari hasil rekap sini bisa kita lihat Pak Anis itu ada 96 Pak Prabowo 78 Pak Ganjar ada 8 tapi ketika di hasilnya bisa kita lihat ada 96 Pak Anis Pak Prabowo melonjak 878 dan Pak ada 8 kalau kita edit Nah hasilnya 78 tapi kita edit ini dia tidak bisa nih Hai Nah kita tetap harus menyimpan di 878 Hai saya coba ulangin Hai nah dia baru bener lagi ijo Hai jadi saya harus bikin dia ya warna kuning 878 ya teman-teman semua hal-hal seperti ini ya yang harusnya dicermati lagi karena misalnya salah input atau gimana gitu bisa merugikan salah satu paslon yang lain gitu ya ya mudah-mudahan ini hanya salah input ya tidak disengaja gitu ya dan lagi juga tadi ada video yang ribu-ribu tadi itu karena beda KTP beda daerah tidak bisa untuk memilih itu bagaimana teman-teman apa emang seperti itu gua tuh gimana gitu ya gua nggak seberapa paham sih soal itu Nah dan juga tadi ada yang di namanya buat untuk pemilihan dan sudah tutup katanya tapi kata suaranya masih banyak banget itu nantinya untuk apa itu kan menjadi kecurigaan juga dari masyarakat tentu hal ini harusnya lebih bisa diminimalisir ya karena takutnya masyarakat nanti tidak percaya tidak percaya dengan kemenangan Presiden Republik Indonesia ini ya itu itu cukup berbahaya kan ya seperti itu ya Oke teman-teman semua ini di akhir video ya Coba kita lihat lagi eh video dari teman-teman para netizen ini dia videonya hasil wikon udah keluar semua guys di TV memang belum 100% tapi ini sudah lebih dari 30% ya saat ini unggul adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran raka bumi raka gimana hasilnya kecewa marah sedih bangga atau seperti apa jujurli aku bangga aku bangga dengan apa yang aku pilih aku bangga dengan demokrasi yang udah dihadirkan di Indonesia aku bangga dengan Pak Anies dan Caimin yang sudah berupaya penuh untuk menjaga demokrasi ini agar tetap terjaga aku juga bangga kepada teman-teman yang udah kompak kemarin datang ke JIS yang udah dukung kita semua untuk memilih yang terbaik menurut kita dan untuk hasilnya kita masih menunggu 100% ada pun kalau ternyata kalah aku nggak pernah merasa kecewa aku tetap bangga sama Pak Anies dan Caimin kalaupun menang ya Alhamdulillah gitu Aneh bin ajaib nggak coba tuh heran kan semua juga kami di bawah masih menghitung masyarakat ya belum selesai belum disetor ke pusat kok di TV udah ada yang disebutkan salah satu pasangan unggul unggul dari mana menang dari mana ya masyarakat nih belum lapor belum 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 melaporkan perhasil perhitungan suara ke pusat kok di TV bisa-bisanya ya makanya semua rakyat Indonesia tetap yang mendukung Pak Anies tetap semangat TV itu tipu ya yang nyata itu dunia nyata nih masyarakat coba deh semua TPS unggul ada yang sependapat nggak dengan saya aneh gitu loh Masa perhitungan belum selesai dibawah kita belum setor kok di TV udah ada yang dinyatakan salah satu pasangan unggul dari mana itu suara 01 kalah Bang malu nggak udah dukung Pak Anies kenapa harus malu selama ini Pak Anies udah berjuang sebaik mungkin se-fair mungkin tuh ini ada beberapa catatan ya setelah selesai quick con tadi selama ini Pak Anies udah berjuang sebaik mungkin dan se-fair mungkin justru saya bangga udah dukung beliau karena selama ini dalam sejarah pemilu di Indonesia cuma Pak Anies yang berhasil merubah cara berpolitik atau cara berkampanye tuh yang dimana perubahan ini yang membuat masyarakat khususnya generasi milenial jadi lebih cerdas dalam berpolitik lewat diskusi dan lewat tanya jawab yang disebut programnya itu desakanis nah pertanyaan soal malu atau nggak dukung beliau terus hasilnya kalah saya akan malu jika ternyata dugaan saya soal Bapak Prabowo itu salah tentu saya berpikir bahwa negara ini akan lebih baik jika dipegang sama Pak Anies tapi kalau ternyata nanti di tangan Prabowo Indonesia lebih baik disitulah momen dimana saya akan merasa malu ya teman-teman semua bagaimanapun hasilnya intinya gua bangga udah mendukung Pak Anies Baswedan masalah hasil itu bukan utama teman-teman semua tapi perjuangan dimana kita bisa berjuang bersama disini jadi walaupun hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan tetap semangat oke teman-teman semua gua rasa ini cukup ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini jangan lupa juga untuk like subscribe channel ini sekian dari gua beragam Muhammad wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati